Kecel banget kan sih? Jadi aku kalau abis BAB disini Cepoknya ga ada Ga ada ga bisa cepok guys Makanya aku cepoknya disini Guys Balik lagi bersama aku Fanny Kali ini aku ada di dalam kamar aku Dan Aku di karantina Selama 14 hari disini Ga boleh keluar Kalo ga ada sesuatu yang penting Tapi sebenernya boleh ke kombini Atau Alfamart yang Jepang gitu Cuma Kalo ga ada apa apa ga boleh keluar Aku mau cerita Apa ngapain aja aku disini Dan ada apa aja di kamarku Ya kita bedah semuanya BTW aku seneng banget dan bersyukur banget Karena aku dapet semua ini Fasilitas kamar ini gratis dari perusahaan Dan dibayarin 3 kali 1 hari Untuk makan Jadi makanannya tuh dibawain Semuanya sama si perusahaan Dikirimin ke kamarku Oke jadi let's go Nah aku tuh di kamar sekarang ya posisinya Dan aku pake daster Ini tuh Tapi daster khusus gitu loh Kayak liat deh Bahannya kayak aduk tapi tebel banget Sumpah Jadi ini tuh sengaja Karena sekarang lagi musim dingin Diluar suhunya 13 derajat Dingin parah Kayak masuk kulkas Liat matahari aja ga ada Sengaja slow ga Lagi menung juga sih soalnya Ini kan AC Tapi ini tuh bisa berubah jadi Pemanas kalo di setel Jadi AC tapi keluarnya panas gitu Kalo panas Ini aku setel 30 derajat Supaya sesuai dengan habitat asli Di luar kayak gini Kayak Jalanan biasa Iya ada bapak bapak Iya bapak bapaknya pergi Terus di dekat sini ada kuburan Itu masa pas aku lewat Kalo udah setau guys Aku tuh kering banget Kulitnya menjadi parah Gara-gara di Jepang Waktu Mendingin kayak gini Kayak sekarang tuh Bikin kulitnya itu Kering Bukan cuma Dingin aja tapi kering Jadi ga ada lembab-lembabnya sama sekali Parah Ini Nivea Ini Nivea Buat cewek dan cowok Satu keluarga Semuanya bisa pake Dan buat lembapin kulit Fungsinya Ini bisa dipake di muka juga BTW Seluruh badan Jadi praktis banget Dan harganya cuma 30 ribuan gitu Dan yang parahnya Adalah Kalo lagi musim kayak gini Ini juga dong Semuanya Retak-retak guys Pokoknya aku pake Nivea lagi Tapi kalo buat cowok juga ada kok Tenang aja Bisa diliat di alfamarknya aja Kombini ya Kombini Dan yang terakhir aku pake masker Kalo cowok ga Bisa ga apa-apa Yang penting Nivea ya Oke Wow Kayaknya lagi drama deh jam segini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orang Jepang juga suka ini nih Balapan kuda Dan mereka kayak suka taruhan gitu guys Taruhan balapan kuda namanya Kayak judi gitu sih Tapi aku gak pernah Tapi aku gak pernah Ya drama lagi Ya begitulah Ternyata gak beda jauh sama Indonesia ya Cuma ada balapan kuda aja Yang paling penting ini Lihat Lihat Tunggu ukur suhu tubuh Kenapa Setiap hari Aku disuruh ukur suhu tubuh guys Dan dilaporin ke perusahaan suhu tubuhku tuh berapa Kocok ya Mungkin Selama 14 hari ini Buat Check up kesehatan aku Aku Kena Corona Atau enggak Dan untungnya sejauh ini Aman Di bawah 36 semuanya Aku seneng nih Aku baru aja dapet Laptop Dari perusahaan Lihat deh Ini makanya lebih bagus Daripada laptopku yang di rumah Intelnya udah Core 5 Aku masih Core 3 Nah terus Ini super enteng Dan Keyboardnya kocak dong Ayo keyboard jepangnya coy Paling yang aku pengen kasih tau ke kamu semua ya Ke temen-temen Itu ada nasi Jadi Ini Ini guys Dikirimin makanan sama perusahaan Dan Si nasi ini Itu tuh Cara masaknya gampang Cuma masukin aja ke microwave 2 menit 2 menit aja Selesai langsung jadi Dan langsung disini makan Kayak gini Ini sisatnya di siang Ntar malem aku makan lagi Nah disini ada lemari yang tinggi Parah Tingginya sama kayak langit-langit Apa baju ini Bikin Kalo dipakai tuh Jadi panas Selama musim dingin dipakenya Bajunya kayak gini Ini tuh dipake Di daleman baju kita Jadi sebelum pake baju ini Pake daleman lagi kayak gini Kita lihat yang lain Nah ini Selalu ada kayak ginian Di apartemen Jepang tuh Ini tuh kayaknya buat Itu deh Listrik Ngatur listrik Nah ini kita buka Menuju luar rumah Nah Aku senang banget Di kompornya kayak gini Jadi kompor listrik juga Hal yang biasa aja gitu loh Di Jepang ternyata Aku baru tau Bareng-bareng Kita lihat Nih toilet Jepang kayak gini Ternyata Apartemen di Jepang Masih banyak ya Apartemen di Jepang tuh Ternyata kayak gini Serius deh Banyak banget ya Ternyata kayak gini Liat nih Kesel banget gini Jadi aku Aku kalo abis BAB disini Cepoknya udah ada Gak ada udah bisa cepok guys Makanya aku cepoknya disini Masuk kesini tuh Cepok disini Ini bukan bank mandi BTW Ini batap Tapi kecil gua Ini parah Jadi orang Jepang tuh Kalo orang Jepang ya Ini Lantai ininya gak basah Harusnya Harusnya Tapi kenapa orang Andesia Jadi gak apa-apa basah Jadi nanti kalo misalkan basah Orang Jepang itu tuh bakal gagal gitu Jiji Kalo lantai ini basah Makanya lantai ini tuh harusnya kering Yang basah tuh cuma toilet Sama ini Mereka mandinya disini guys Berdiri pake shower Ai Berdiri pake shower Disini Mandinya Jadi kan di Jepang harusnya kan bisa minum langsung kan dari keran Bisa Dari tahun 1990 Udah 20 tahun Jepang kayak gini Bisa minum langsung dari keran Keran langsung Berasa barbar Kita ambil Tuh gak enak airnya Kalo kata temenku Ada kayak besi-besinya bau besi gitu loh Gak tau kenapa Air di Tokyo kayak gini Waktu aku di Kyoto Kan deket gunung mungkin ya Kyoto Jadi masih agak pedesaan juga Dan airnya tuh super-super enak Gak ada rasa-rasa aneh Ini dia yang aku pengen banget kasih liat Kocaknya nih Lihat nih Ini kan mesti dicuci Oke Dalamnya kayak biasa ya Mesti dicuci biasa Tapi Ini banyak banget tombolnya bikin kesel Dan Dia tuh beda-beda Kalo misalkan kita mau cuci biasa nih Pakaian biasa Pencet ya nih Kalo misalkan mau cuci Sepre Pakainya ini Mau fu Nah Kalo misalkan mau cuci pakaian Yang mahal Atau Dan trendy Gitu yang modis Pakaian mahal dan modis Kocak ya Koshare caku Baju yang mahal dan trendy Oke Ini ada beberapa barang yang aku beli Karena aku pengen coba bikin kue Lihat deh Lucu kan Ini tuh agak aneh gitu tau Karena Gak pake butter Gak perlu pake mentega Dan gak perlu pake Lorno Cara bikinnya gampang banget katanya sih Gimana kalo nanti aku bikin videonya Komen ya guys Di bawah Oh ya ini nih nih Kocak nih Ini coba tebak apa Ini ayo Ini susu kentel manis Jadi Susu kentel manisnya gini Makannya Jadi kerjaan aku disini Soap 14 hari Bikin video tiktok Dan instagram Betul udah liat lho instagram indonesiax jepang Jangan lupa follow Oh ya yang belum subscribe video ini juga ya Dan ini guys yang paling penting Aku belajar online Soal business mana Business manner Nya orang jepang Nah jadi itulah rangkuman 14 hari aku selama di CD Jangan lupa subscribe ya untuk video video lainnya Oke Kalo ada yang mau request juga silahkan di komen ya Nanti aku bacain Sampai depan Minggu depan Dadah Kalian Sungai Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax